Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya disini Dan inilah seluruh alur cerita dan penjelasan film Agen Vino tahun 2012 Gak bisa was inggris Berlatar di sebuah kem tentara terlihat seorang mayor bernama John Yang tengah menerogasi seorang Agen Rau bernama Vinod Vinod mengatakan kepada John jika banyak Agen Rau yang berada di tempat ini Salah satunya adalah seorang tukang PLN yang sedang berbagi listrik Untuk itu anak buah John pun langsung menangkap tukang PLN yang dimaksud Kemudian Vinod pun kembali mengatakan jika tukang PLN ini memiliki bekas luka tembakan di punggung Dimana ketika anak buah John mengeceknya ternyata benar Hal itu pun membuat John percaya kepada Vinod Yang membuatnya kembali bertanya apakah ada Agen Rau yang lain Vinod pun mengatakan jika ada Agen Rau yang menyamar sebagai pasukan John Dimana saat John mengumpulkan seluruh pasukannya hingga yang terjadi Ternyata si Vinod ini sengaja membohongi John agar ia bisa kabur dari tempat itu Selain itu si tukang PLN juga ternyata memang benar merupakan seorang Agen Rau yang bernama Rajan Yang memang telah ditugaskan untuk menyelamatkan Vinod Alhasil pada akhirnya mereka pun berhasil kabur dari tempat itu Sekaligus berhasil menyelamatkan seorang wanita bernama Farah Beralih ke sebuah area pemakaman yang berada di Rusia Di sini kita pun diperkenalkan dengan kelompok gangster yang tengah menculik seorang Agen bom nuklir asal Rusia Selain itu mereka juga mengambil bom nuklir milik si Agen dan peniat akan menjualnya Abar penjualan bom nuklir itu pun sampai terdengar kepada para elit global Yang di film ini disebut dengan kelompok Zeus Mereka membicarakan kemungkinan terburuk jika bom itu jatuh di tangan yang salah Maka bisa jadi akan memicu terjadinya perang dunia ketiga Karena menurut informasi yang mereka dapatkan Jika bom nuklir ini memiliki potensi ledakan yang setara Dengan bom nuklir yang pernah meledak di Hiroshima dan Nagasaki Namun dibalik kekhawatiran itu Ada salah seorang anggota kelompok Zeus yang mengatakan Jika memang benar akan terjadinya perang dunia ketiga Maka hal itu akan menjadi keuntungan bagi pihak mereka Meralih ke sebuah kereta kita pun diperkenalkan dengan seorang pria bernama Abu Nasir Yang merupakan seorang mafia yang bergerak dalam bidang narkoba dan prostitusi Di sana Abu bertemu dengan seorang pria bernama Kolonel Yang meminta Abu untuk mengirim orangnya untuk mengirimkan uang kepada seorang pria bernama David Ghazan Untuk membeli barang yang bernama 242 Namun di tengah pembahasan itu si Kolonel tiba-tiba menghentikan pembicaraan Karena ia menemukan alat penyatak cuara ditutup botol mijin Dimana ternyata disini selama tiga bulan ini Rajan telah menyamar sebagai anak buah Abu Agar ia bisa mendapatkan informasi Beruntung saat itu ketika penyamarannya telah terbolkar Rajan pun berhasil selamat setelah ia melompat dari kereta Rajan pun kemudian langsung melabarkan hal itu kepada kantor pusat Mengenai si Kolonel yang ingin membeli barang 242 Sayang bagi Rajan belum sempat mengatakan semuanya Tiba-tiba ia dibunuh oleh anak buah Abu Untuk itu disini siatasan pun minta Vinod untuk mencari tahu apa itu barang 242 Sekaligus mengurus kasus kematian Rajan Seingkatnya Vinod pun pergi ke Rusia dan bertemu dengan partnernya yang bernama Tatiana Renko Malam itu Renko mengajak Vinod untuk pergi ke sebuah klub malam milik Abu Disana Vinod yang melihat Abu sedang bermain gaple Ia pun menggunakan momen itu untuk menghabisi beberapa anak buah Abu Yang membuatnya berhasil menangkapnya Vinod pun kemudian menanyakan mengenai apa yang dimaksud dengan barang 242 Abu pun mengatakan jika ia tidak tahu Karena ia hanya diperintah oleh si Kolonel untuk mirimkan uang kepada seorang pria bernama Kazan di Maroko Selain itu Abu juga memberitahu Vinod jika ia telah mirimkan uang itu melalui seorang kurirnya yang bernama Gambata Yang merupakan seorang pramukara pesawat Untuk itu disini Vinod pun langsung otw Setelah ia membunuh Abu untuk melakukan dendam kematian Rajan Setibanya di pesawat pada akhirnya Vinod pun bertemu dengan Gambata Yang ternyata merupakan seorang pecinta sesama jenis Untuk itu disini Vinod pun berpura-pura menjadi pria mahu Agar ia bisa memanfaatkan Gambata Beralih ke Maroko kita pun diperlihatkan dengan sosok David Kazan Yang ternyata merupakan seorang konglomerat Dari itu Kazan terlihat sangat kecewa dengan anak buahnya Yang tidak bisa merawat onta kesayangannya yang ia bernama Silah Untuk itu disini Kazan pun memutuskan untuk membunuh Silah Karena ia tak tega melihat onta kesayangannya itu terbaring gak berdaya karena sakit Gak lama dari itu datanglah Vinod yang mengaku sebagai Gambata Disini pada awalnya Vinod mendapat sambutan yang baik Namun yang terjadi Ternyata Kazan mencurigai jika Vinod ini bukanlah Gambata yang asli Karena ia mendengar kabar jika beberapa hari yang lalu Abu telah dibunuh oleh seorang Hal itu pun membuat Vinod diinterogasi oleh Kazan serta dokter pribadinya yang bernama Dr. Ruby Dimana Silah melayangkan beberapa pertanyaan serius kepada Vinod Pada akhirnya Kazan pun percaya jika Vinod ini adalah Gambata Malam itu Vinod pun terlihat mengkloning HP milik Kazan Agar ia bisa mendapatkan seluruh informasi yang ia butuhkan Dimana setelah selesai dengan hal itu Vinod yang penasaran dengan siapa sebenarnya Dr. Ruby ini Ia pun berusaha mencari informasi mengenai Dr. Ruby Yang ternyata nama aslinya adalah Irma Parven Bilal Yaitu seorang pelaku pengeboman di kota London beberapa tahun yang lalu Di kesempatan harinya Vinod pun meminta izin kepada Kazan untuk mengajak Irma mengantarkannya jalan-jalan Dimana sepanjang jalan itu Vinod pun mulai menceritakan semuanya yang ia tahu tentang Irma Selain itu Vinod juga berusaha menggoda Irma Agar ia mau memberitahu mengenai apa itu barang 242 Untuk itu disini Irma pun mengajak Vinod pergi ke sebuah hotel dan resto Yang mana setibanya di lokasi Irma pun izin pergi sebentar kepada Vinod Namun disini Vinod yang curiga kepada Irma Ia pun secara diam-diam mengikutinya Hingga saat Vinod sampai di sebuah kamar Ia pun melihat mayat seorang kakek-kakek yang telah tergeletak Sekaligus menemukan sebuah kode bertuliskan 242 Di sebuah undangan acara pelelangan Untuk itu setelah kembali bertemu dengan Irma Vinod pun mengajak Irma untuk menghadiri acara pelelangan itu malam ini juga Seingatnya di acara pelelangan mereka pun bertemu dengan Kazan Yang ternyata juga mengincar barang 242 Dimana barang 242 itu sendiri ternyata merupakan sebuah buku tua Bernama Rubiat Omar Kazam Yang ditulis pada abad ke-11 Selain itu disana juga Vinod bertemu dengan musuh lamanya Saat ia masih menjadi seorang breman pasar Yang ternyata juga sedang mengincar barang 242 Untuk itu disini Vinod pun langsung mengajarnya Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai barang 242 Setelah berhasil melumpuhkan musuh lamanya Pada akhirnya Vinod pun mengetahui sebuah fakta Jika ternyata barang 242 bukan hanya segedar buku biasa Melainkan buku itu merupakan sebuah kunci Atau lebih tepatnya sebuah password Untuk mengaktifkan bom yang tadi di awal film dicuri oleh para gangster Sehingga secara tidak langsung pelelangan ini adalah sebuah acara pelelangan bom nuklir Vinod pun kemudian segera pergi untuk mengikuti Ghazan dan Irma Yang telah berhasil memenangkan pelelangan itu Dimana saat Vinod mengintai mereka Vinod melihat Ghazan yang bertemu dengan gangster wanita yang tadi ada di awal film Serta seorang pria yang tak lain dan tak bukan itu adalah kolonel Sayang bagi Vinod saat itu aksinya pun diketahui oleh si kolonel Yang membuatnya harus tertangkap Siang itu di sebuah kapal Saja satu Vinod akan dibuang oleh para judan Ghazan Tiba-tiba Vinod pun tersadar Dimana dengan kemampuan yang dimilikinya Vinod pun dengan mudahnya berhasil menghabisi seluruh haju dan Ghazan Sementara itu di sisi lain Irma yang pergi ke tempat penginapan Vinod di Maroko Disana ia pun bertemu dengan Kambata yang asli Sehingga disini Irma pun akhirnya mengetahui sebuah fakta Jika ternyata si Vinod ini adalah seorang agen raw Gak lama dari itu Irma pun ditangkap oleh Vinod dan anak buahnya Yang menginterogasinya mengenai siapa sebenarnya si Irma ini Irma pun akhirnya jujur mengatakan jika ia adalah seorang agen intelijen asal Pakistan Yang sedang bekerja untuk pihak Inggris Untuk itu disini Vinod pun meminta Irma agar berjasama dengannya Untuk mengambil bom nuklir yang kini telah berada di tangan Ghazan Irma pun kemudian pergi ke rumah Ghazan dengan niat untuk mencuri bom itu Sayang bagi Irma setibanya disana Ia malah mendapati jika Ghazan telah meninggal dibunuh oleh si kolonel Di momen ini Irma yang sudah kepepet Ia pun terpaksa menuruti si kolonel Yang memintanya untuk mancing Vinod agar pergi ke sebuah hotel bernama Faragolden Karena ternyata si kolonel ini telah menyiapkan seorang sniper Untuk membunuh Vinod Singkatnya setibanya di daerah hotel yang dimaksud Vinod yang gak tahu jika semua ini adalah sebuah jebakan Ia pun dengan santainya menukuh Irma Yang tanpa ia sadari jika telah ada seorang sniper Yang tengah membidiknya dari kejauhan Beruntung bagi Vinod saat itu karena pandangan si sniper Yang terhalang oleh ramainya aktivitas penduduk Tembakan si sniper itu pun meleset Dan hanya mengenai perut Vinod yang langsung dilarikan ke rumah sakit oleh anak buahnya Di rumah sakit Vinod pun diinterogasi oleh polisi setempat Yang menanyakan mengenai kejadian yang baru saja ia alami Sementara itu di luar si sniper pun terlihat menyamar sebagai seorang dokter Untuk bisa menyesuaikan tugasnya yaitu bunuh Vinod Beruntung bagi Vinod saat itu ketika si sniper akan menjutikan racun ke tubuhnya Vinod melihat tato yang sama dengan tato orang yang beberapa hari lalu membunuh rajan Sehingga disini Vinod pun menyadari jika pria ini bukanlah dokter asli Atas hal itu Vinod pun langsung berbalik menjutikan racun itu kepada si dokter KW Yang membuatnya tewas saat itu juga Beralih ke Latvia terlihat si kolonel dan Irma yang tengah mengawasi seorang kepala keamanan bandara bernama Anthony Dimana si kolonel menda Irma untuk mencuri adikad milik Anthony Agar anak buah si kolonel bisa membawa bom nuklir itu tanpa harus ribet berurusan dengan pihak keamanan bandara Untuk itu bermodalkan wajah cantik dan tubuh seksinya Disini Irma pun dengan mudahnya bisa merayu Anthony Yang memang gemar bermain wanita Dimana tanpa sepengetahuan Anthony Disini Irma pun berhasil mencuri adikad milik Anthony Dan memberikannya kepada si kolonel Di kesempatan harinya kolonel pun mengambil bom itu bersama anak buahnya yang bernama Jimmy Dan memintanya untuk membawa bom itu ke lokasi yang telah ditentukan Selain itu si kolonel juga melepon Irma Dan memintanya untuk membawa Anthony ke hotel yang bernama Riga Meralih kepada Vinod yang baru saja sampai di Latvia Disana bermodalkan informasi dari informanya Vinod pun langsung otw ke hotel Riga Untuk menangkap Irma yang dianggap telah mengiatinya Kembali kepada Irma saat ia sedang menelpon seorang Tiba-tiba ia ditangkap oleh Vinod Yang ternyata telah sampai di TKP Disini Irma pun berusaha menjelaskan jika ia terpaksa menjebak Vinod Sesuai ucapan dari si kolonel Karena saat itu ia diancam akan dibunuh Jika ia tidak mau menuruti keinginan dari si kolonel Namun disini Vinod yang tidak percaya dengan Irma Ia pun terus melodokkan pistol kepada Irma Hingga yang terjadi Ternyata si kolonel sengaja minta Irma Membawa Antoni ke hotel Riga Karena ia berniat membunuh keduanya Yang dianggap sudah tidak dibutuhkan Beruntung saat itu Irma dan Vinod pun berhasil selamat Dari ledakan bom itu Dan segera pergi mengejar si kolonel Setelah berhasil mengambil buku dan ponsel yang melacak keberadaan bom itu Mereka pun langsung otw untuk menghentikan Jimmy yang sedang membawa bom tersebut Namun sayang saat mereka telah sampai di lokasi Ternyata Jimmy telah memindahkan pelacak itu di sebuah mobil lain Sehingga disini Vinod dan Irma pun harus gagal menghentikan Jimmy Yang segera terbang membawa bom itu ke lokasi yang telah ditentukan Vinod pun kemudian menemui informanya dan minta data penerbangan bandara di hari itu Dimana setelah mengetahui kemana Jimmy akan pergi Vinod pun memutuskan akan menyusul di keesokan harinya Sayangnya saat itu selasih informan memberikan informasi tersebut Setibanya di rumah ternyata keluarganya telah disandra oleh si kolonel Yang meminta si informan untuk mengambil buku yang telah diambil oleh Vinod Untuk itu disini si informan yang tidak memiliki pilihan lain Malam itu ia pun pergi menemui Vinod Dimana dengan cara mengalihkan perhatian Vinod dengan memberinya paspor penerbangan miliknya Si informan pun berhasil mengalihkan perhatian Vinod Yang membuat seorang pelayan berhasil menukar buku itu dengan buku yang palsu Beruntung saat itu ketika si informan akan pergi Vinod pun mengetahui jika si informan telah menukar buku itu dengan buku yang palsu Hingga yang terjadi Sementara itu Jimmy pun terlihat telah sampai di Somalia Dimana dengan dibantu oleh para pemberontak Jimmy pun terus bergerak untuk menuju ke lokasi yang telah ditentukan Kembali kepada Vinod dan Irma Mereka pun kini telah sampai di Pakistan Dan menghadiri sebuah acara yang diadakan oleh Pasa Yang merupakan salah satu mafia terbesar di Pakistan Dimana dengan dibantu oleh Farah Vinod dan Irma pun berhasil masuk ke dalam acara itu Yang mana Vinod menyamar sebagai pasukan Pasa Sementara dengan Irma ia menyamar sebagai seorang penari Dalam acara itu ternyata Pasa bekerjasama dengan John Untuk membantu si kolonel menyundupkan bom nuklir tersebut Disini Vinod yang terus mengawasi Pasa Ia pun mendengar Pasa yang menyebut sebah kode bernama Burung Biru Sebelum Pasa mematikan panggilan itu karena ia menyadari adanya penyusup dalam acara itu Disini Pasa pun langsung pergi untuk mengamankan dirinya Dan meminta John untuk mengurus si penyusup Namun beruntung saat itu ketika Vinod dan Irma telah tertangkap Vinod pun berhasil mengalahkan beberapa anak buah John Dan berhasil kabur dari tempat itu Setelah itu Vinod pun pergi menemui Duta Besar Pakistan di kota New Delhi Dan bertanya mengenai apa itu kode Burung Biru Namun sayang disini si bapak gedubes tidak mengetahuinya Beralih kepada kolonel yang menyamar sebagai seorang pilot Dimana sebelum keperangkatannya Si kolonel pun terlihat mengaktifkan bom nuklir Menggunakan buku yang telah ia ambil dari Vinod Sementara itu di kantor pusat raw Kini pihak mereka pun telah mengetahui jika kode Burung Biru Ternyata adalah sebuah rumah milik Laskar Kolonel Untuk itu disini Irma pun langsung bergegas pergi ke rumah tersebut Dan berhasil mengumpulkan informasi mengenai lokasi pengemboman Dan memberitahunya kepada kantor pusat Di sisi lain Vinod pun langsung OTW mengejar Jimmy Karena ia telah mendapatkan informasi mengenai lokasi Jimmy Yang ternyata akan meledakkan bom itu di kota New Delhi Vinod pun terus mengejar Jimmy Namun sayang ia harus kehilangan jejak Jimmy Karena terhalang oleh aktivitas para warga yang sangat padat Sementara itu di tempat lain Irma yang bertemu dengan Pak Metla Ia pun tak sengaja melihat si kolonel yang menyamar sebagai pilot Pak Metla Namun sayang saat Irma berusaha mentikanya Ia pun langsung ditembak oleh si kolonel Beruntung saat itu ketika si kolonel akan pergi Irma dengan sisa-sisa tenaganya Ia pun berhasil memberitahu para petugas Jika si pilot ternyata adalah kolonel Hingga yang terjadi Beralih kepada Vinod yang tidak menyerah untuk terus mencari Jimmy Pada akhirnya ia pun berhasil menemukan Jimmy Yang berniat akan meletakkan bom itu di sebah mal Dimana dengan kemampuan yang dimilikinya Di sana Vinod pun berhasil membunuh Jimmy Sayangnya setelah kematian Jimmy Vinod yang berusaha mematikan bom itu menggunakan buku rupiah Omar Ia pun harus gagal karena ia tidak mengetahui apa password dari bom tersebut Atas hal itu pemerintah pun mengirimkan pasukan penjinak bom Dengan harapan bisa menjinakkan bom itu Namun sayang walaupun telah diturunkannya tim penjinak bom Ternyata mereka juga tidak bisa menjinakkan bom tersebut Sehingga pada akhirnya Vinod pun memutuskan akan membawa bom itu menjauh dari kota Menggunakan sebuah helikopter Dan berniat akan mengorbankan dirinya demi menyelamatkan ribuan nyawa warga kota New Delhi Beruntung bagi Vinod saat itu di detik-detik terakhir sebelum bom itu meledak Ia pun mendapatkan telpon dari Irma yang tengah sekarat Dimana Irma memberitahu jika password dari bom itu adalah nama onta kesayangan kasan Yaitu Zile Dimana atas hal itu akhirnya Vinod pun berhasil matikan bom tersebut Zile, Zile Setelah kejadian itu Vinod pun mengunjungi mayat Irma Yang ternyata harus meninggal akibat tembakan si kolonel Dimana gak lama dari itu Vinod pun bertemu dengan atasannya Yang memberinya sebuah flash disk yang ia temukan di tubuh kolonel Yang mana flash disk itu sendiri ternyata berisikan sebuah fakta Jika ternyata Dalang dipalik rencana penghubungan kota New Delhi adalah Pak Medla Dimana Pak Medla sengaja meminta orang-orang Pakistan untuk melakukan penghubungan di India Agar memicu terjadinya perang antara Pakistan dan India Yang mana jika hal itu terjadi Maka kelompok Zeus akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari peperangan tersebut Disini Vinod yang telah mengetahui fakta yang sesungguhnya Ia pun memberikan informasi itu kepada Laskar Pakistan Sebelum ia kemudian menemui Pak Medla dan memberinya sebuah peringatan Jika besok Pak Medla akan meninggal Di kesokan harinya saat Pak Medla sedang menghadiri sebuah acara Tiba-tiba ia pun dihampiri oleh salah seorang anggota Laskar Pakistan yang memberinya sebuah bunga Yang tanpa Pak Medla sadari ternyata si pria telah masang pembunuh diri di tubuhnya Yang akhirnya menewaskan Pak Medla Waduh Ediknya kok malah mengiring opini jika Islam itu adalah teroris gitu Padahal kan ya udah jelas gitu Dalam Islam itu tidak mengajarkan untuk menyakiti Aduh gak ikut-ikutan dah Biar kalian aja yang menyimpulkan ya Sekian video kali ini Saya Indra untuk pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax